Selamat datang di GNR 5 News. Dengan dalam sekuat besar sebuah negara juga sama seperti itu. Inilah posisi kita sekarang. Jadi kita harus meningkatkan, mempertahankan hal-hal angka-angka yang baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun growth, pertumbuhan ekonomi kita harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha Bapak-Ibu sekalian yang berada di hadapan saya. Bapak kalau kita lihat angka-angka, inflasi 5,7, pertumbuhan ekonomi 5,72, konsumsi rumah tangga, saya juga kaget di kuartal ketiga itu di 5,4 persen. Ekspot kita, yang lain-lain, ekspot itu sangat kesulitan, kita masih berada di angka, di tribulan ketiga, ekspot kita masih tumbuh 21 persen, 21,6 persen. Lenskap seperti ini harus kita lakukan. Kalau ekonomi dunia gonjang-ganjing, hati-hati. Lenskap ekonomi global nanti juga akan bisa berimbas ke kita. Oleh sebab itu, strateginya harus benar. Ini betul-betul harus hati-hati mengelola dalam posisi dunia global yang sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Hati-hati membuat kebijakan. Begitu salah sedikit, bisa berdarah-darah dan itu sudah ada contohnya. Saya kira-saudara sudah tahu. Di Inggris, karena salah sedikit kebijakan, salah membuat policy, hasilnya bisa kemana-mana. Inilah yang kita tidak mau.